Ini adalah sepasang sepatu acaib. Pakai saja, Anda bisa menjadi seperti speederman. Berjalan bebas di atas gedung-gedung tinggi. Karena memiliki 3 mode sama sekali, biru adalah mode parkour. Merah dapat membuat Anda menghabiskan 100 RMB. Mulai hijau, daya tarik yang kuat dapat membuat Anda berjalan di atas gedung-gedung tinggi. Gadis itu mengganti sepatu dan berjalan keluar dari gang. Hanya untuk dikejar oleh 3 penjaga, gadis itu bergegas ke kanan ketika dia melihat ini. Kadang terlihat seperti lampu merah. Gadis itu menyalahkan Blu-ray dan memasuki mode parkour. Kemudian mempercepat, tiba-tiba datang loncat ke jalan menuju Mi. Kemudian, sebuah slip samping dengan sempurna menghindari mobil dengan dukungan sepatu. Langsung menjauhkan diri dari orang musuh. Tiba-tiba, sebuah mobil muncul di gang depan. Gadis itu berubah dengan cepat. Kemudian, dia lompat keras dan terbang langsung. Seseorang yang tahu bahwa beberapa penjaga lagi mencegatnya. Gadis itu melompat dan menghindari dengan mudah. Kemudian, dia datang ke sebuah gang. Penjaga itu muncul lagi di depan. Ada orang di sekitar saat ini. Gadis itu punya ide. Mulailah hijau dengan cepat. Berbalik dan berlari langsung ke gedung tinggi. Sepanjang jalan, dia segera mendatangi Yura. Gadis itu menolek ke belakang. Penjaga itu sudah pergi. Tepat ketika dia pikir dia aman, pintu atap membuat getar keras. Gadis itu melihat sekeliling dengan tergesa-gesa ketika dia melihat ini. Namun, pada saat ini, penjaga itu tiba-tiba menerobos pintu masuk. Gadis itu buru-buru beralih merah, membuat lompatan ke atas dinding bangunan terhadap Mi. Kemudian, dia beralih biru dan turun sepanjang jalan. Jaraknya kira-kira sama. Beralih merah lagi dan melompat keluar dari gedung tinggi. Apakah penjaga itu berani marah atau tidak? Kemudian, gadis itu jatuh ke mobil dengan selamat. Alhasil, dia berhasil menghindari kejaran itu. Terima kasih.